Suku Dina Sosial Jakarta Selatan kembali menangkap pengemis yang membawa uang sejumlah ratusan juta rupiah di kawasan petugangan kebayaran lama Jakarta Selatan. Sebelumnya pengemis tersebut juga berada ditangkap pada tahun 2017. Saat itu diketahui dirinya membawa uang sebesar puluhan juta rupiah. Dari rekaman video milik anggota Suku Dina Sosial Jakarta Selatan saat menggelar razia gelandangan dan pengemis, tampak petugas mengamankan seorang pengemis tua bernama Muklis asal Sumatera Barat di kawasan petugangan Selatan kebayaran lama Jakarta Selatan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan uang ratusan juta rupiah yang dibawa Muklis saat pengemis di kawasan tersebut. Sebelum dilakukan pengamanan, petugas beberapa kali melihat yang bersangkutan mendatangi salah satu bank swasta yang diduga untuk menyetorkan uang hasil pengemis. Setelah ditangkap, pria paru bayu tersebut digiring petugas ke kantor Suku Dina Sosial Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan dan didata sebelum akhirnya diserahkan ke Panti Sosial Kedoya Jakarta Barat. Sebelumnya, Muklis juga pernah ditangkap pada tahun 2017. Saat itu diketahui dirinya membawa uang sebesar puluhan juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, INews melaporkan.